Proses pencarian dan evakuasi pada hari ini masih terus difokuskan di Cugenang. Kendaraan berat sudah mulai bisa masuk, namun tetap harus memperhatikan cuaca. Kita bergabung dengan jurnalis MGN, Cecilia Asinabariba di Cianjur, Jawa Barat. Cecilia, selamat sore. Bisa Anda jelaskan proses evakuasi hari ke-6 ini? Ada penambahan personil untuk memaksimalkan pencarian dan juga evakuasi. Seperti apa strategi lengkapnya dan hasilnya untuk proses evakuasi hari ini? Selamat sore, Evan, dan juga Afiyadi. Untuk hari ini ada tambahan sejumlah personil jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan dua hari yang lalu. Ini memasuki hari ketiga untuk pencarian dua orang warga di kampung Cicadas. Namun untuk hari ini pencarian masih dilakukan secara manual dan dilakukan hanya setengah hari saja. Tadi jam 1 siang proses pencarian harus dihentikan karena adanya peningkatan debit air di sumber mata air yang juga merupakan daerah dari lawan longsor. Sehingga dinilai membahayakan dari tim SAR yang ada di lapangan. Tidak hanya itu untuk memperkuat proses pencarian ini sudah diturunkan sebenarnya satu alat berat. Namun belum bisa masuk ke lokasi titik pencarian utama yang sudah ditandai dan juga sudah dipetakan oleh tim SAR gabungan dengan memanfaatkan anjing pelacak atau canine sejak beberapa hari ini. Untuk hari ini memang ada tiga anjing kenain yang dikerahkan namun belum mampu untuk menggali titik pasti di mana sebenarnya dua orang warga dari kampung Cicadas ini diduga tertimbun akibat dari longsoran. Tadi setengah hari dilakukan proses untuk pencarian kemudian dilanjutkan untuk proses pembersihan lokasi ataupun untuk membuat akses lokasi dari akses untuk alat berat ini bisa masuk ke lokasi. Karena adanya lumpur kemudian material longsor yang cukup tinggi bahkan mencapai 6 meter inilah yang menjadi fokus yang dilakukan oleh tim SAR gabungan pembersihan area agar ekskavator ini dapat masuk ke lokasi. Untuk hari ini proses evakuasi hanya berlangsung sampai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat berlangsung lebih cepat jika dibandingkan dengan SOP karena satu cuaca yang hujan terus mengguyur di kawasan kemudian adanya gempa susulan kami tadi merasakan tiga kali gempa susulan di lokasi dan cukup membuat sedikit panik dari tim SAR gabungan lalu peningkatan debit air di sumber mata air yang juga menjadi sumber dari longsoran di lokasi serta susahnya masuk akses dari alat berat ini. Namun untuk besok mengingat ini sudah memasuki hari ketiga untuk proses pencarian dan hasil masih nihil belum dapat ditemukan dua orang warga di Kampung Cicadas ini tim SAR gabungan besok masih akan menambah satu ekskavator lagi. Sehingga besok direncanakan selain ada perkuatan dari personel tim SAR gabungan kemudian ada penambahan alat-alat seperti cangkul dan juga SOP namun juga besok akan ada penambahan dari segi ekskavator tapi PR utamanya adalah pembersihan terlebih dahulu untuk area-area di sekitar lalu lintas atau area untuk nanti masuknya jalur ekskavator ke lokasi. Afi dan Egan Ya Cecilia kita tahu untuk mencari titik adanya korban tertimbun saja membutuhkan proses dan waktu kemudian setelah ketemu proses evakuasi menuju ke lokasi ambulans juga memakan waktu nah ini mekanisme seperti apa yang berjalan di sana? Iya Egan dengan dibuatnya jalur untuk ekskavator ini membuat adanya potongan jalur yang lebih pendek artinya untuk menuju ke lokasi dan ke posko yang ditentukan oleh pihak Basarnas ini makin pendek jika sebelumnya untuk menuju ke lokasi sebelum dibukanya jalur ekskavator ini membutuhkan waktu sampai dengan 15 menit untuk menuju ke lokasi dengan jalan yang pendek, licin dan juga berbahaya tadi sudah dibuka jalur yang lebih baik, jalur yang lebih pendek sehingga nantinya dapat memudahkan proses evakuasi jika ada atau jika sudah ditemukan dua orang warga di kampung Cicadas ini. Selain itu sejak proses evakuasi atau pencarian korban ini dilakukan sudah ada tiga ambulans yang terus standby, terus berjaga di lokasi pos penjagaan jika memang nanti ditemukan ada dua warga tersebut. Egan. Baik. Sisil kondisi di lapangan juga harus diwaspadai terutama untuk jaminan keselamatan tim amat penting. Ketika hari ini saja berkali-kali terjadi gempa susulan termasuk juga hujan bagaimana memastikan keamanan dari tim termasuk juga target pencarian tetap bisa dilaksanakan? Iya Alfi, keselamatan tim ini memang masih menjadi prioritas utama setiap pelaksanaan proses pencarian maupun evakuasi bahkan tadi kami sempat beberapa kali berhenti terlebih dahulu untuk proses pencarian dan juga evakuasi karena adanya kondisi seperti hujan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir bandang berpotensi mengakibatkan longsor susulan nah inilah yang harus diantisipasi oleh tim Sargabungan terutama di bawah Komando Pasarnas. Selain itu juga tadi ada gempa susulan ini juga membuat proses untuk pencarian ini juga harus dihentikan sementara. Namun untuk hari ini atau untuk nanti ke depannya proses pencarian ini akan difokuskan di titik yang sudah ada. Jika selama tujuh hari ke depan terhitung dari dua hari yang lalu proses pencarian ini tidak selesai artinya kita menunggu masih ada masa waktu setidaknya tiga hari ke depan apakah belum ditemukan atau tidak maka nanti akan dilakukan perpanjangan ini pun sesuai dengan komunikasi nanti dari pihak keluarga apakah pihak keluarga masih ingin mencari dua orang anggota keluarganya ini atau tidak. Namun pihak dari Basarres masih akan terus melakukan pencarian tujuh hari pertama kemudian nanti akan dievaluasi apa saja yang harus dilakukan. Namun tentu kinerja dari tim Sargabungan ini patut diapresiasi karena medan yang cukup berat di lokasi ditambah dengan material longsoran yang padat, tebal dan juga tinggi bahkan mencapai 6 meter dan ditambah lagi cuaca yang kurang mendukung di lokasi selama proses pencarian ini. Harapannya tentu besok dua orang warga di Kampung Cicadas ini dapat segera ditemukan kemudian dapat disegera dibawa ke rumah sakit untuk proses pembersihan dan juga identifikasi dan dapat segera diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan karena kami selama berada di lokasi, Afi melihat harapan muncul dari pihak keluarga agar kedua keluarga mereka ini dapat segera ditemukan. Demikian, Afi dan Egan. Ya baik Cecilia, kita harapkan target pencarian bisa terwujud esok hari. Terima kasih atas informasinya dari Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih atas informasinya dari Cianjur, Jawa Barat.